Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking Di video kali ini Umi akan nge-share resep puding payi pandan es doger yang super enak Tampilannya cantik, teksturnya lembut, cara buatnya gampang, cocok dijadikan edek jualan atau isian snack box Nah seperti apa cara membuatnya? Simak terus video Umi sampai selesai Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Oke kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama kita akan membuat pelai es dogernya terlebih dahulu Siapkan panci atau pan, masukkan 60 gram tepung maizena 80 gram belah pasir 1.4 cendok teh garam Aduk sebentar hingga tercampur merata Dan selanjutnya masukkan 1 kuning telur 1 bungkus susu kental manis kemasan 38 gram Dan 700 ml santan Aduk kembali hingga tercampur merata Terakhir masukkan pasta es doger secukupnya Aduk lagi kembali hingga pastanya merata Nah kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mengental dan meletup-letup Nah ini udah mengental dan meletup-letup Selanjutnya matikan api kompor dan adonan flanya boleh diangkat Selanjutnya flanya akan kita diamkan hingga dingin Jangan lupa tutup memakai plastik seperti ini Agar permukaan flanya tidak berkulit Lanjut, kita akan membuat puding pandan Siapkan pan atau panci Masukkan 1 bungkus akar agar bubuk bening Tambahkan 60 gr gula pasir 1 sendok makan tepung nizena Dan 1,4 sendok teh garam Aduk semua bahan hingga tercampur merata Dan selanjutnya masukkan 200 ml jus pandan 600 ml santan Untuk santannya Umi memakai 1 bungkus santan instan Kemasan 65 ml ditambah air putih hingga total 600 ml Aduk-aduk hingga tercampur merata Dan selanjutnya masukkan 80 gr susu kental manis Aduk lagi kembali dan ini siap untuk dimasak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Nah, kalau sudah mendidih seperti ini Segera matikan api kompor Dan aduk-aduk terus adonan hingga uap panasnya habis Atau hangat-hangat kuku Oke, siapkan loyang Untuk loyangnya Umi memakai cup mica diameter 7 cm Setelah adonan agak dingin atau hangat-hangat kuku Tuang adonan ke dalam mica hingga 1 per 2 cup Nah, kalau sudah selesai Ambil cetakan kue talam Isi dengan air hingga setengah cetakan Lalu letakkan di bagian tengah puding Dan ini akan kita diamkan hingga set atau mengeras Oke, jika pudingnya sudah ngeset Keluarkan cetakan kue talam pelan-pelan saja Agar pudingnya tidak pecah Kalau sudah selesai, kita sisihkan dulu Kembali ke fly ice dogger Ini sudah agak dingin Selanjutnya, masukkan ke dalam piping bag Agar lebih mudah mengaplikasikannya ke puding Jangan lupa diaduk dulu hingga rata Flanya agak masih lembek ya Karena belum dingin betul Tapi tidak apa-apa Nanti akan ngeset Jika sudah dingin Selanjutnya, semprotkan fly ice dogger Kembali ke puding hingga penuh Nah, kalau sudah selesai Selanjutnya, tambahkan topping Untuk toppingnya, Umi memakai buah kelapa yang diserut seperti ini Letakkan di bagian tengah Tidak perlu banyak Secukupnya saja Jika ingin menggunakan kelapa kawe Itu juga boleh Resep dan cara membuatnya Nanti Umi akan sisipkan linknya di deskripsi Agar toppingnya tidak bergeser Atau jatuh-jatuh Nanti pudingnya akan kita olisi lagi Dengan puding bening Untuk puding beningnya Siapkan pan Masukkan setengah sendok teh agar-agar bening Setengah sendok makan gula pasir Dan 100 ml air putih Ini kemudian kita masak hingga mendidih Nah, kalau sudah mendidih Angkat lalu diamkan hingga hangat-hangat kuku Oke, jika puding beningnya sudah hangat-hangat kuku Segera oles ke pudingnya Memakai kuas seperti ini Nah, kalau sudah selesai Taburi dengan sprinkle warna-warni Oke, ini dia hasilnya Satu resep ini Umi menghasilkan 40 pcs puding pie Alhamdulillah, tutorial puding pie pandan es dokernya sudah selesai Dan siap untuk dinikmati Puding ini enak banget Aroma es doget dan pandannya sangat wangi Hasilnya pun sangat cantik dan menarik Dimakan dingin lebih nikmat Gimana sahabat Umi? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya Semoga suka Oke, sampai disini dulu video Umi Semoga bermanfaat Makasih sudah nonton video Umi Sampai selesai Jangan lupa dukung terus channel Umi Dan cara Like, comment, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh